Nama Ahmad Junaidi bagi para pendukung tim sepak bola Kota Propolinggo Persibro tentu sudah tidak asing lagi. Jun begitu ya biasa di Sapa merupakan living legend Persibro. Sejak tahun 1991 Jun muda merupakan punggawa utama Persibro. Karirnya pun cemerlang di lapangan hijau. Dari kota Propolinggo Jun dikontrak sejumlah tim besar di tanah air. Kini Jun sudah berusia 51 tahun. Ia sudah tidak lagi menjadi pemain. Hari-harinya ia habiskan dengan membuka usaha warung ikan asap. Warungnya yang diberi nama Sai berada di jalan Kiai Haji Wahid Hashim Kanikaran Kota Propolinggo. Saat dikunjungi Tadatudetv pada Sabtu Siang 23 April 2022, ia terlihat duduk di meja kasir. Jun bersama istrinya mengelola warung Sai sejak tahun 2021. Jun bercerita warung ini berdiri atas dorongan dari teman-temannya. Namun usahanya ternyata cukup sukses. Sehari-harinya Jun memanggang ikan asap. Ia mengasap berbagai macam ikan, seperti ikan tongkol dan gurami. Selain ikan asap, Jun juga menjual menu nasi pecal dan nasi jagung. Ini, warung ini, semua ini atas dorongan teman-teman saya, teman-teman saya, tim, 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 ya ada yang ngopong ke saya. Coba buka warungan nasiap, warungan nasiap. Saya tidak boleh coba. Saya, Alhamdulillah, sudah mulai laca. Berarti ada dorongan teman-teman. Tahun berapa buka warungan? Baru setahun kemarin. Baru setahun kemarin. Baru setahun kemarin. Oh Allah, oke. Baru setahun kemarin. Pas hari raya, ada 15 hari. Oke. Berarti yang dijual ikan asap saja? Ikan asap, pilih, rakaman diri, rana banayan, rana banakan, nasi jagung, nasi pecal. Oke. Selain berbincang tentang usaha kulinernya, Jun juga berbagi cerita perjalanan karirnya saat menjadi pemain hingga pelatih sepak bola. Masa kecil Jun tidak bisa ditinggalkan dari sepak bola. Bersama teman kampungnya di Wonoasi, setiap hari Jun bermain sepak bola. Terlebih Jun hidup di tengah keluarga dan lingkungan yang sangat gandrung sepak bola. Bahkan sejak kecil Jun sudah berpikir untuk menjadi atlet profesional melebihi kakek dan ayahnya yang juga mantan pemain persipruk. Maka cita-cita itu ia raih dengan masuk berbagai klub sepak bola. Di tahun 1991 hingga 1993, Jun memulai karir berjuang di Persipruk. Usahanya kala itu masih 21 tahun. Ia menempati posisi sebagai penyerang. Sebaik mungkin ia menjalani posisi itu. Hingga di tahun 1993 ia berangkat ke Surabaya untuk bergabung dengan Persebaya. Selain Persebaya, ia juga bergabung di Mitra Surabaya pada tahun 1998. Di tahun yang sama dalam perjalanannya menitik karir sebagai pemain sepak bola. Ia menikahi perempuan yang kini telah memberinya empat anak. Kemudian Jun kembali ke Jawa Timur pada tahun 2000 dan bergabung di Arema Malang. Disinilah bagi Jun awal karirnya menjadi cemerlang. Ia mendapat top skor Liga 9. Itu membuktikan keterampilannya memainkan bola hingga dirilik oleh tim-tim sepak bola besar di Indonesia. Selain Persebaya, ia juga pernah bergabung di pupuk kaltim Bontang di tahun 1992 sampai 2000. Lalu Jun juga ikut memperkuat tim Indonesia di Liga Asia tahun 1999 dan meraih runner-up. Berkari di sepak bola ternyata mampu membawa Jun mengharumkan nama Indonesia sampai ke Vietnam. Di tahun 2001, ia meraih piala saat bertanding dengan klub sepak bola Vietnam. Dalam perjalanannya, Jun juga pernah bergabung di Presiden dan Pasar, PSM Makassar, Persekapas Pasuruan dan PSPS Pekanbaru. Dulu gabung di Persipro itu tahun berapa? Gabung di Persipro dulu tahun 1991. Sebagai pemain ya? Setelah di Persipro sampai tahun 1993, tahun 1994 sampai 1997, gabung di Persipro. Oh, di Persipro ya? Setelah di Persipro saya, saya tahun 1998 ke Putra Silambaya. Tahun 1998 sampai 1997, gabung di Persipro Tati. Setelah di Kabupaten Timur tahun 2001 dan 2002 ke Aleman. Di situ karir saya pemain mulai menanjak menjadi top score di Liga 9. Mengijak tahun 2014, Jun memutuskan untuk gantung sepatu. Namun, ia tetap tidak meninggalkan dunia sepak bola. Perannya berganti dari pemain menjadi pelatih beberapa klub sepak bola di Propolingo. Sekaligus melatih tim kebanggaan arek kota Propolingo, Persipro. Jun berharap, anak-anak yang tergabung di Persipro saat ini mampu membawa nama Persipro lebih jaya lagi. Sehingga membawa Persipro ke gerbang kesuksesan. Sudah berharap, bagi POPOLIS-POPOLIS baru, penajaran yang lebih jatuh. Persipro lebih maju, lebih susah, dan semoga tak baca ya. Laporan Alfie Wardah, Tadatudet TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!